Halo adik jumpa lagi bersama saya masih disini di channel kunci jawaban pada video kali ini kita akan membahas buku bupetik jilid 4i dengan tema yang berjudul kayanya negeriku tapi sebelum kita mulai saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di sekip semoga kalian sukses dalam belajarnya dan untuk melihat video sebelum dan sesudahnya silahkan cek di kolom deskripsi dan untuk mempersingkat waktu adik-adik langsung saja dibuka buku bupetik 4i nya yaitu dialaman 70 dialaman 70 di ini ada latihan subtema 2 paket yang pertama dimulai dari muatan bahasa Indonesia bacalah teks percakapan dalam wawancara berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5 silahkan dibaca sendiri ya adik-adik ya nomor 1 narasumber wawancara tersebut memiliki pekerjaan sebagai analayan dan petani garam nomor 2 berdasarkan informasi pada laporan tersebut sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat teluk betung adalah A sumber daya laut yang nomor 3 apalah terbelakang dari pelaksanaan wawancara yang dilakukan oleh DISA jawabnya adalah untuk mengetahui bentuk pemanfaatan sumber daya alam oleh nelayan di wilayah pesisir pantai silahkan stop videonya dan dicatat jawabannya nomor 4 tulislah kesimpulan dari laporan wawancara tersebut jawabannya adalah sumber daya alam di wilayah teluk betung bandar lampung dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan bumbu dapur oleh penduduk setempat nomor 5 menurutmu apakah wawancara tersebut sudah menggali informasi mengenai pemanfaatan sumber daya alam wilayah pesisir pantai mengapa demikian jawabnya adalah iya karena narasumber wawancara sudah sesuai dengan topiknya yaitu pemanfaatan sumber daya alam wilayah pesisir muatan ipa nomor 1 silahkan dibaca dulu ada perubahan energi dan contohnya pasangan yang tepat untuk pasangan yang tepat antara perubahan energi dan contohnya ditunjukkan oleh nomor jawabnya 1 dan 2 yaitu 1 gerak menjadi listrik PLTA dan 2 listrik menjadi kimia yaitu saat mengisi baterai nomor 2 penyataan yang benar mengenai aplikasi perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari adalah jawabnya yang A perubahan energi panas menjadi energi cahaya ditunjukkan oleh lampu bertenaga panel surya lanjut ke nomor 3 perhatikan objek-objek berikut objek yang memanfaatkan energi listrik ditunjukkan oleh nomor jawabnya A1 dan 2 lampu dan televisi nomor 4 dinamo sepeda dapat mengubah energi titik-titik menjadi energi titik-titik jawabnya adalah energi kimia menjadi energi eh sorry energi gerak menjadi energi kimia nomor 5 perhatikan gambar berikut A apa nama benda pada gambar tersebut jawabnya adalah generator B jelaskan perubahan energi yang terjadi pada benda tersebut saat digunakan jawabnya energi mekanik menjadi energi listrik muatan IPS nomor 1 sumber daya alam yang dijual sesuai gambar tersebut merupakan hasil dari kegiatan jawabnya C peternakan dua bagian tubuh hewan yang dimanfaatkan untuk membuat beduk adalah jawabnya C kulit kulit sapi ya adik ya nomor 3 cakalang merupakan sumber protein hewani yang dihasilkan oleh kegiatan jawabnya perikanan perhatikan gambar berikut ada gambar ban sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membuat benda pada gambar adalah jawabnya getah pohon karet lima mengapa kita harus menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jelaskan jawabannya adalah agar sumber daya alam tetap terjaga ketersediaannya lanjut ke muatan PPKE nomor 1 tindakan berikut yang menunjukkan penerapan kewajiban dan hak yang seimbang dalam memanfaatkan sumber daya alam adalah jawabnya yang C mematikan keran air ketika menyikat gigi perhatikan gambar berikut hak yang diperoleh oleh warga sekitar setelah melaksanakan kegiatan pada gambar di atas adalah jawabnya yang C terhindar dari banjir saat musim hujan nomor 3 kantong plastik sulit terurai di tanah sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan kewajiban yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah hal tersebut adalah yang B membawa tas belanja dari rumah nomor 4 kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan jawabnya adalah seimbang nomor 5 bahan bakar kendaraan berasal dari olahan minyak bumi minyak bumi memiliki tersediaan terbatas di bumi apa kewajiban kita agar kelestarian minyak bumi dapat terus terjaga jelaskan jawabannya adalah menghemat penggunaan bahan bakar dengan menggunakan alat transportasi umum muatan spdp nomor 1 kanon merupakan cara menyajikan eh sorry kanon merupakan cara menyanyikan sebuah lagu secara jawabnya A susul menyusul nomor 2 lagu dengan tempo alegro dinyanyikan dengan A penuh semangat nomor 3 berikut pernyataan yang tepat mengenai birama 3 per 4 adalah jawabnya yang B birama memiliki 3 ketukan dengan satuan ketuknya adalah not 1 per 4 nomor 4 perhatikan notasi angka berikut ada yang dilingkar yaitu nomor 7 dan digarisbawahi nomor 1 dan nomor 1 lingkarilah not angka yang dinyanyikan dengan nada paling tinggi dan garis bawahilah not angka yang dinyanyikan dengan nada paling rendah silahkan di stop videonya dan silahkan dilingkari seperti ini dan digarisbawahi seperti itu adik-adik nomor 5 tulislah 3 judul lagu nasional bertempo sedang jawabnya adalah Indonesia Raya Indonesia Pusaka dan Ibu Gita Kartini itu tadi adalah paket 1 ya adik-adik sekarang kita ke sub 2 paket yang kedua di alaman 74 mulai dari bahasa Indonesia nomor 1 perhatikan pernyataan-pernyataan berikut silahkan dibaca 1,2,3,4,5 hal-hal yang harus diperhatikan ketika menulis laporan melancara ditunjukkan oleh nomor jawabnya A1,2,3 1 menggunakan kosa kata baku 2 menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan 3 menggunakan kalimat efektif yang terdiri dari SPOK subjek, predicate, objek, dan keterangan nomor 2 dalam laporan hasil wawancara latar belakang berisi tentang jawabnya B maksud dan tujuan wawancara nomor 3 ringkasan hasil wawancara ditulis pada bagian jawabnya akhir laporan wawancara bacalah hasil jawaban narasumber pada tabel berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5 silahkan dibaca sendiri ya adik-adik saya langsung ke pertanyaannya nomor 4 lapar latar belakang dan tujuan dari wawancara berdasarkan hasil jawaban narasumber pada tabel di atas jawabnya adalah untuk mengetahui pemanfaatan lahan sebagai apotek hidup nomor 5 tulislah kesimpulan wawancara berdasarkan hasil jawaban narasumber tersebut sekolah memanfaatkan lahan sebagai apotek hidup dengan menanami tanaman obat muatan ipa nomor 1 energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi lain kelompok alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak adalah jawabnya yang B kipas angin, mesin cuci, dan bor nomor 2 perubahan energi yang terjadi pada alat mengering rambut adalah yang A energi listrik menjadi energi panas nomor 3 perhatikan gambar berikut contoh benda yang memanfaatkan perubahan energi yang sama seperti pada gambar di atas adalah yang B generator nomor 4 perhatikan gambar berikut ada jam tangan perubahan energi yang terjadi pada saat gambar difungsikan adalah jawabnya energi kimia menjadi energi gerak kimia jadi baterai ya geraknya jarum jamnya itu nomor 5 perhatikan gambar berikut ada gambar setarika A apa manfaat alat tersebut jawabnya adalah untuk merapikan pakaian B apa perubahan energi yang terjadi pada saat benda tersebut digunakan jelaskan jawabnya energi listrik menjadi energi panas C tulislah 3 benda yang mengalami perubahan energi yang sama seperti benda yang ada di atas yaitu microwave, solder, dan kompor listrik muatan IPS nomor 1 perhatikan gambar berikut ada popcorn sumber daya alam yang digunakan untuk membuat makanan di atas adalah B jagung nomor 2 berikut sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif adalah yang D air pak dewa memiliki usaha pembuatan tempe mendoan bahan baku yang digunakan pak dewa dalam usahanya berasal dari kegiatan jawabnya adalah yang A pertanian yaitu dari kedelae nomor 4 apa saja sumber daya tambang yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan jawabnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam nomor 5 tulislah 3 sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan pokok jawabnya adalah padi, jagung, dan singkong PPKN nomor 1 perhatikan gambar berikut kewajiban yang sebaiknya dilakukan untuk mengembalikan kelestarian lingkungan pada gambar adalah yang C menanami kembali hutan dengan bibit pohon muda nomor 2 ayah memiliki sebuah sepeda motor akan tetapi ayah lebih senang berpergian menggunakan transportasi umum manfaat dari tindakan ayah adalah yang A menghemat penggunaan bahan bakar nomor 3 perhatikan tindakan-tindakan berikut ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 contoh kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan ditunjukkan oleh nomor jawabnya B, 1, dan 3 1 membuang sampah plastik yang ditemukan di pantai ke tempat sampah dan 3 menanami pasir pantai dengan tanaman bakau untuk mencegah abrasi nomor 4, desa Rogolele memperoleh penghargaan kalpataru dari pacamat pada perayaan hari lingkungan hidup jika kamu menjadi warga desa Rogolele apa manfaat dari pemberian penghargaan tersebut? jelaskan jawabannya adalah warga desa memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat nomor 5, intan, ayu, dan dewi bermain bersama di taman dewi memetik beberapa lembar daun dan bunga yang ada di taman dewi menggunakan daun dan bunga sebagai alat bermain A, apa pendapatmu tentang sikap dewi? jawabannya adalah tindakan tersebut merusak kelestarian tanaman di taman kemudian yang B, jika kamu jadi intan dan ayu apa saran yang akan kamu berikan untuk dewi? jawabannya adalah jawabannya adalah dewi sebaiknya bermain sambil menjaga kelestarian lingkungan taman lanjut ke muatan SBDP nomor 1 perhatikan not balok berikut huruf nada urutan nada yang ditunjukkan oleh huruf X adalah jawabannya C, D nomor 2, nadasi pada not angka disimpulkan dengan angka jawabannya adalah D, 7 3, satu pacara kepala sekolah mengajak para siswa menyanyikan lagu nasional maju tak gentar, lagu tersebut dinyanyikan dengan penuh semangat karena memiliki tempo jawabannya yang A, cepat 4, birama yang memiliki 6 ketuk dengan satuan ketukannya adalah not 1 per 8 adalah jawabannya 6 per 8 nomor 5, gambarkan not balok sesuai not angka yang disajikan silahkan adik-adik stop videonya terlebih dahulu lalu digambar jawabannya jika sudah kita lanjutkan ke muatan Hodge yaitu di halaman 78 nomor 1 perhatikan kedua gambar berikut ada gambar kincir angin dan ini sepertinya PLTA A, apa sumber energi yang dimanfaatkan pada pembangkit listrik A jawabannya angin B, bagaimana cara kerja pemanfaatan sumber energi pada listrik pembangkit listrik B jawabannya air dalam bendungan dihubungkan ke turbin perputaran turbin diubah melalui generator menjadi energi listrik nah C, jelaskan persamaan cara kerja kedua pembangkit listrik tersebut sama-sama menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan nomor 2 perhatikan gambar berikut ada gambar A membajak sawah dengan sapi dan gambar B membajak sawah dengan traktor pertanyaan yang A, apa saja metode yang digunakan untuk mengelola sumber daya alam seperti gambar tersebut jawabnya gambar A menggunakan metode tradisional sedangkan gambar B menggunakan metode modern B, apa kelebihan dan kekurangan metode pada gambar B kelebihannya adalah membuat pekerjaan membajak sawah menjadi lebih ringan dan cepat selesai kelemahannya adalah dapat mencemari lingkungan karena menggunakan bahan bakar yang C menurutmu metode manakah yang paling ramah lingkungan mengapa demikian jawabnya adalah gambar A karena memanfaatkan tenaga alami yaitu tenaga hewan untuk membajak sawah nomor 3 bacalah kesimpulan wawancara berikut ada A silahkan dibaca sendiri ada Dede dan B saya langsung ke pertanyaan nomor yang A yaitu apa perbedaan latar belakang dari kedua simpulan di atas jelaskan jawabannya kesimpulan A menjelaskan bentuk pemanfaatan sumber daya alam di desa Rogolele sedangkan kesimpulan B menjelaskan upaya pengembalian kelestarian hutan gundul B tulislah kemungkinan pertanyaan yang diajukan saat melakukan wawancara tersebut tulislah pada tabel berikut pertanyaannya adalah apa saja mata pencarian penduduk di desa Rogolele dimana saja penduduk menjual hasil panen jawaban dari pertanyaan itu adalah dimana kegiatan ini yang B ya dek adik ya ini tadi yang A ini tadi wawancara yang B dimana kegiatan reposiasi akan dilaksanakan dan kapan kegiatan reposiasi akan dilaksanakan jika sudah kita balik oh sebentar dulu adik sepertinya sudah selesai semuanya balik ini tidak ada lagi soal terpadu silahkan adik-adik kerjakan sendiri ya baiklah adik sampai disitu dulu perjumpaan kita pada video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak atas dukungannya bagi yang belum silahkan di subscribe jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share 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 kepada teman-temannya agar mereka cukup terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku-buku putik jilid 4i dengan judul tema kayanya negeriku mohon maaf dengan segala kekurangannya terima kasih dan sampai jumpa